Bismillahirrahmanirrahim Syekh bin Baz yang merasa bangga dengan nama wahabi tersebut dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana dengan Syekh bin Baz? Saya tahu beliau dan saya pernah mendengarkan ceramah beliau Tidak pernah beliau mengatakan saya bangga dengan wahabi dan tidak pernah menyebut wahabi Apalagi dalam kitabnya yang dimaksud kitabnya kan kitab-kitab yang ditulis dari hasil fatwa beliau Abdul Aziz bin Baz itu kan anggota mufti, anggota darulifta Jadi salah satu yang berhak memberi fatwa Dan beliau rahimahullah ta'ala sudah wafat Kan tidak boleh membicarakan kejelekan orang yang sudah meninggal, tidak boleh Kata Nabi Kalau kalian mau membicarakan orang yang sudah meninggal, bicarakanlah yang baik-baik saja Dan jangan pernah membicarakan kejelekan orang mati Jangan pernah, karena dosa, riba juga kan Kita membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal, riba, dosa Sementara orang yang meninggal, diberikan pahala kita Pahala orang yang membicarakan Abdul Aziz bin Baz itu kan salah satu anggota darulifta Mufti yang berhak memberi fatwa Semua fatwa-fatwa beliau kan ada yang nulis Karena beliau buta Tidak mungkin, tidak ngerang kitab beliau Kalau ditanya dalam kitabnya, kitab siapa itu? Um bin Abdul Aziz bin Baz itu tidak ngerang kitab Tapi fatwa-fatwanya ditulis, ada orang yang nulis Dan tidak pernah Selama saya beberapa kali mengikuti Dan mendengarkan ceramahnya Tidak pernah Beliau mengatakan saya wahabi, saya bangga Tidak, tidak ada Jadi fitnah Masuk-masuk komentar yang fitnah berarti Fitnah itu Apalagi dalam kitabnya, kitabnya tidak ngerang kitab Iya, tidak punya kitab begitu Tidak punya karya dalam kitab Orang-orang yang menulis tentang fatwa beliau Iya, iya Kemudian Apalagi sebutannya kan bangga Bangga itu kan tidak boleh Seseorang itu kan tidak boleh bangga Kalau bahagia, iya Bila Apa? Iftikhar, pahrun itu Membanggakan, tidak boleh Sudah masuk pada ranah kesombongan Itu tidak baik orang bangga Kalau bahagia Akan bersyukur Kalau bangga, justru akan menampilkan Aku itu Aku itu Sehingga akan Akan naik pada satu kesombongan Tidak boleh Kemudian Di Situ lagi Tentang Wahhabi Jadi perlu ditegaskan bahwa Sekali lagi Wahhabi itu tidak ada Baik organisasinya Kitabnya Atau orang yang mengaku Tidak ada Kalau dituduhkan Itu yang ada Dan Semua yang Mereka sampaikan Tidak lepas dari Al-Quran dan hadis Tidak lepas Kemudian Itu ada komentar Kalau Wahhabi tidak ada Tapi yang ada Orang membidahkan Orang lain Bukan Wahhabi yang Membidahkan Nabi Ya Hadis sahih itu Semua yang Diada-ada itu Bidah Itu Nabi Bukan Wahhabi Kalau Yang Kalau dikatakan itu Wahhabi Nabi Wahhabi Berarti Itu Jangan Tak boleh Seperti itu Awas hati-hati Dengan Hal-hal Yang Diada-adakan Semua Yang diada-adakan Bidah Terus Kalau Umpama Ditanya Jadi Semua Bidah Menurut Hadis itu Iya Walaupun Tentu saja Ada Hadis lain Kata Nabi Jadi orang Yang Mengada-ada Dalam Urusan Adama Islam Malaysamin Sesuatu yang Tidak termasuk Dalam Islam Itu Adalah Merdut Ditolak Oleh Allah Ada Para ulama Yang Mentafsiri Hadis itu Kalau Mahuaminku Artinya Diada-adakan Tapi Termasuk Dalam Ringkup Agama Maka Tidak Bidah Itu Tafsiran Itu Contohnya Umama Menghias Masjid Kan Bidah Ibadah Tapi Karena Ada Minhuk Dan Diluang Lingkup Agama Maka Tidak Termasuk Bidah Yang Muzmuma Yang Terkelah Atau Menghias Membuat Muzhab Yang Muzhab Hafalan Atau Bidah Tapi Karena Ada Di ruang Lingkup Agama Maka Tidak Termasuk Bidah Yang Muzmuma Jadi Apapun Istilahnya Ada Bidah Hasana Ada Bidah Sayyidah Boleh Ada Bidah Yang Baik Ada Bidah Tidak Baik Yang Jelas Sabda Nabi Kullu Bid Atim Bal Jangan Pernah Mengatakan Menuduk Orang Bahwa Seseorang Membitahkan Orang Jangan Bukan Orang Yang Nabi Hadis Nabi Komentar Seperti Itu Wahhabi Tidak Ada Tapi Yang Ada Orang Membitahkan Orang Bukan Orang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Membitahkan Karena Yang Disampaikan Yang Dimaksud Wahhabi Tersebut Itu Hadis Nabi Langsung Kan Begitu Bukan Disampaikan Kalau Itu Dibaca Setiap Kali Mau Ngajar Kalau Orang Disana Di Medina Itu Kalau Mau Ngajar Baca Hadis Itu Setiap Kali Mau Ngajar Inna Asdaqal Hadis Kitab Allah Kerita Atau Pembicaraan Yang Paling Baik Yang Paling Menar Adalah Kitab Allah Dan Hidayah Yang Paling Baik Adalah Hidayah Rasulullah Hal Yang Paling Buruk Adalah Hal Yang Diada Adakan Dan Semua Yang Diadakan Adalah Bidah Itu Dibaca Setiap Kali Orang Mengajar Dan Itu Hadis Bukan Saya Yang Membacakan Bukan Saya Yang Menghukumi Orang Bidah Bukan Hadis Hanya Tergantung Nanti Penafsiran Dalam Pengamalannya Alhamdulillah Rabbil Alamin selamat menikmati